Selamat bergabung di serial podcast Visipol UGM. Serial podcast ini diambil dari buku tata kelola COVID-19 di Indonesia. Aspek yang dibedah mencakup gegasan bab, inti sari, perkembangan paling kontemporer terkait substansi bab, dan rencana tindak lanjut yang mungkin disiapkan untuk kajian selanjutnya. Dieditori oleh Dr. Wawan Masudi dan Dr. Popiwi nanti, buku 18 Bab ini merupakan kolaborasi antara Visipol dengan 37 dosen atau peneliti lintas fakultas di Universitas Gajah Mada. COVID-19 bukan saja dihadapi oleh Indonesia, tetapi ini adalah fenomena global. Sudah mau mengikuti nih apa yang dilakukan oleh beberapa negara lain. Kesigapan pemerintah dalam menangani kasus corona ini penting. Halo, selamat bergabung di serial podcast Visipol UGM dengan tema tata kelola penanganan COVID-19 di Indonesia. Buku 18 Bab ini ditulis oleh 37 dosen dan peneliti Visipol dan beberapa fakultas lain di UGM. Dan dieditori oleh Dr. Wawan Masudi dan Dr. Popiwi nanti. Sebagaimana kita semua ketahui, pandemi global virus COVID-19 telah menyebar di seluruh berdahan dunia, termasuk di Indonesia. Buku ini adalah salah satu buku yang paling awal terbit terkait dengan topik ini. Serial podcast kali ini akan berisi obrolan kami dengan para penulis bab dalam buku tata kelola tersebut. Buku ini diterbitkan oleh Visipol UGM bekerjasama dengan Gama Press sebagai sumbang pikiran kami di masa pandemi COVID-19 bagi para pengambil kebijakan. Versi e-book buku sudah dapat bisa diunduh gratis di website Gama Press. Perkenalkan, nama saya Ina. Saya adalah dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Bersama saya kali ini sudah hadir para penulis. Yang pertama Dr. Popiwi nanti, yang akrab disapa dengan Mbak Popi. Lalu ada Mas Pasca Darmawan dan Mbak Trevi Liana Putri. Mungkin agak berbeda untuk kali ini. Penulisnya berasal dari Mbak Popi dan Mbak Trevi, dari dosen, dari DIHI. Dan Mas Pasca itu peneliti di CFDS. Salam kenal untuk Mbak Popi, Mas Pasca, dan Mbak Trevi. Mereka semua adalah penulis bab dua di buku ini dengan judul Komparasi Kebijakan Negara Menakar Kesiapan dan Kesegapan Menangani COVID-19. Mungkin langsung kita mulai tentang tulisan yang ada di buku ini, yang ada di bab dua. Yang ingin kita tahu pertama adalah, kira-kira apa ya latar belakang ide untuk kemudian mengkomparasikan kebijakan beberapa negara dalam menangani krisis COVID-19 ini? Oke Mbak Ina, terima kasih sudah menerima kami bertiga untuk bercerita tentang isi bab yang kami tulis bersama ini terkait dengan komparasi beberapa negara dalam menangani COVID-19. Tadi pertanyaannya, kenapa gitu ya? Ada bab yang bicara khusus tentang komparasi kebijakan negara. Buku ini memang sebetulnya dimaksudkan secara khusus untuk melihat pengalaman Indonesia. Jadi memang sesuai dengan judulnya Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia. Tetapi seperti yang tadi juga sudah disampaikan Mbak Ina di awal, COVID-19 bukan saja dihadapi oleh Indonesia, tetapi ini adalah fenomena global persoalan yang sejak akhir tahun lalu sudah mendera berbagai negara di seluruh dunia, tidak hanya Indonesia. Sehingga kemudian meskipun buku ini secara khusus mengkaji tentang pengalaman Indonesia dalam menangani COVID-19, namun tidak ada salahnya kemudian kita juga bisa melihat bagaimana dan apa yang dilakukan oleh negara lain untuk menangani satu pandemi yang sangat luar biasa, yang di awal kemunculannya memberikan tantangan bagi banyak negara. Sehingga kemudian kami memutuskan ada satu bab khusus yang menceritakan tentang kebijakan yang dilakukan oleh banyak negara. Tentunya nanti bisa kemudian kita akan memetik pengalaman penting yang nantinya berguna bagi pengalaman Indonesia. Saya kira itu Mbak Ina ya, latar belakang, kenapa ada bab khusus bicara tentang beberapa negara meskipun buku ini secara umum bicara khusus tentang Indonesia. Saya kira begitu Mbak Ina. Oke, terima kasih Mbak Wofi. Pertanyaan yang kedua mungkin menyambung dengan pilihan empat contoh negara yang digunakan dalam tulisan ini ya, sebagai sampel. Kira-kira kenapa kemudian empat negara ini yang dipilih? Mungkin Mbak Trefi bisa menjawab. Ya, oke. Makasih Mbak Ina. Jadi, pada awalnya kami mengumpulkan data itu banyak banget dari berbagai negara. Jadi, sekitar 10-20an negara datanya kami kumpulkan di awal untuk melihat sebenarnya variasinya seperti apa sih. Kemudian kami sampai pada pilihan empat sampel negara ini dengan pertimbangan mereka ini sudah cukup memberikan representasi dari berbagai karakteristik, perbedaan karakteristik baik secara ekonomi, maupun demografi, maupun kawasan, dan juga sistem pemerintahannya. Jadi, kayaknya nggak mungkin nih kalau misalnya kita menulis semua masing-masing negara, 20 negara misalnya. Bayangkan dalam satu chapter, nanti lama-lama itu bisa jadi satu buku sendiri. Saya rasa kalau misalnya kita mau lihat semua negara gitu. Tapi kami melihat bahwa empat negara tersebut, Taiwan, Singapura, Korea Selatan, dan Amerika Serikat, sudah cukup merepresentasikan variasi-variasi tersebut. Jadi, tidak hanya dari karakteristik negaranya, tapi juga variasi kebijakan yang mereka lakukan gitu. Bagaimana kita melihat misalnya apa yang dilakukan di Amerika Serikat sebagai sebuah negara yang institusi kesehatannya nih kita anggap dari aspek institusi kesehatannya secara nasional dia sudah oke. Tapi kemudian bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Amerika Serikat terus kemudian memiliki pengaruh yang besar bagaimana pandemi tersebut dihadapi oleh negaranya. Begitu juga kemudian kita melihat dari kasus dari Korea Selatan, Singapura, dan juga Taiwan. Mereka semua punya sistem pemerintahan yang cukup bervariasi, ekonominya juga cukup bervariasi, geografis dan juga demografinya juga berbeda. Dan yang menarik misalnya adalah pengalaman historis juga dari masing-masing negara. Bagaimana kemudian mereka bisa establish sistem respons terhadap pandemi COVID-19 ini misalnya di beberapa negara lebih baik karena mereka sudah punya institusi kesehatan, public health yang sudah well established di negaranya tersebut. Jadi empat ini kami rasa sudah cukup merepresentasikan dari variasi kebijakan maupun variasi lainnya seperti karakteristik ekonomi dan juga sistem pemerintahan. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Gravy. Lalu kemudian kira-kira temuan menarik apa yang terdapat setelah mengkomparasikan empat negara ini? Nah, setelah melihat kasus-kasus yang terjadi di empat negara ini serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah, bisa kita lihat bahwa sebenarnya beberapa negara ini cukup sigap seperti itu dalam menangani kasus corona. Untuk masalah isolasi misalnya atau lockdown, negara-negara seperti Taiwan dan juga Korea Selatan, mereka sudah memperlakukan self-isolation sejak 2 Februari. Lalu ketika kita melihat kebijakan tentang pembatasan aktivitas lintas batas negara, sebagian besar negara-negara ini juga telah memperlakukan sejak 21 Maret atau 20 Maret seperti itu. Bahkan dari Korea Selatan sendiri, pembatasan aktivitas lintas batas negara sudah berlaku sejak 21 Januari 2020. Sedangkan untuk kasus Amerika Serikat, misalnya kita bisa melihat bahwa pemerintah kurang sigap dalam menangani kasus virus corona ini, karena bahkan sampai sekarang masih belum ada kebijakan untuk lockdown maupun untuk karantina yang jelas dari pemerintah pusat, sehingga kebijakan diserahkan kepada pemerintah negara bagian. Di sini kita bisa melihat bahwa kesinggapan pemerintah dalam menangani kasus corona ini penting untuk mencegah penyebaran virus ini lebih lanjut ke wilayah-wilayah lain di dalam teritori negara tersebut. Lalu bisa dilihat juga, salah satu kebijakan yang cukup menarik adalah kebijakan dalam tracing seperti itu. Jadi di mana pemerintah berusaha melihat, berusaha mengidentifikasi proses penyebaran virus corona ini melalui aplikasi misalnya. Di Taiwan sendiri, pemerintah telah menggunakan aplikasi berbasis digital fencing di mana pasien-pasien yang terindikasi memiliki virus corona seperti itu, mereka harus menyerahkan data tentang riwayat tempat-tempat yang telah mereka kunjungi, lalu siapa saja yang memiliki kontak dengan mereka dalam 14 hari kebelakang, sehingga pemerintah bisa mengambil tindakan cepat untuk menghubungi individu-individu lain yang memiliki potensi besar untuk terkena atau tertular virus corona tersebut. Di Singapura juga memperlakukan proses yang mirip, mereka menggunakan aplikasi bernama Trace Together dan mereka juga berusaha mengidentifikasi link dari individu yang berpotensi tertular virus corona tersebut. Selain itu, kebijakan lain yang cukup menarik adalah kebijakan dalam menyediakan anggaran tambahan untuk mengatasi virus corona tersebut. Misalnya, beberapa negara seperti Taiwan dan Singapura telah menganggarkan budget yang cukup besar untuk menyediakan testing, lalu untuk menyediakan layanan kesehatan lainnya untuk mencegah dan juga untuk menangani virus corona. Taiwan misalnya telah menyediakan dana 10 triliun rupiah hanya untuk menyediakan layanan kesehatan seperti testing dan juga ruang isolasi. Selain itu, pemerintah Taiwan juga menyediakan dana hampir 9 triliun rupiah untuk mengkompensasi tenaga medis dan juga untuk mengembangkan penelitian terkait virus corona. Sehingga di sini bisa dilihat bahwa inisiatif yang diambil oleh pemerintah untuk menangani virus corona berperan besar dalam mencegah dan menangani persebaran dari virus corona itu sendiri. Di sisi lain, negara besar seperti Amerika Serikat telah gagap dalam menangani virus corona yang bisa dilihat dari pebijakan testing di Amerika Serikat misalnya. Hingga sekarang, fasilitas untuk tes virus corona tersebut masih belum sepenuhnya disediakan oleh CDC sebagai Departemen Kesehatan Pusat di Amerika Serikat. Sehingga hingga sekarang masih banyak sekali masyarakat di Amerika Serikat yang masih belum bisa mengakses fasilitas testing ini. Dan hal ini berpotensi menyebarkan virus ini lebih lanjut lagi karena banyak sekali masyarakat yang sebenarnya memiliki virus corona tetapi tidak memiliki indikasi atau tidak memiliki gejala apapun seperti itu. Dan hal ini merupakan salah satu penyebab terbesar persebaran virus corona di level domestik seperti itu. Menarik ya, kemudian term local transmission itu sebenarnya menjadi tantangan sendiri bagi banyak negara. Nah, tadi sudah disebutkan kira-kira bagaimana temuan menarik yang dilihat di keempat negara tersebut sehingga kira-kira kalau kita harus menakar kesiapan suatu negara dalam menangani krisis pandemi, kira-kira caranya seperti apa ya? Apa kira-kira ukuran tanggap dan tidak tanggapnya suatu negara dalam hal ini? Mbak Popi mungkin? Oke, Mbak Ina. Itu sebenarnya memang sejak awal kita mengatakan bahwa ini baru merupakan kajian awal tentu saja. Sehingga memang ukuran-ukuran yang kita gunakan terus terang memang baru ukuran istilahnya sederhana begitu ya Mbak Ina ya, yang nantinya tentu perlu dikaji lebih jauh lagi. Setidaknya berdasarkan pengalaman dari empat negara yang kita jadikan sebagai kasus, begitu ya sudah di kasus di BAP ini, ada beberapa poin penting yang bisa kita garis bawahi. Tadi Mbak Trevi maupun Pasca juga sudah menjelaskannya, tetapi setidaknya ada tiga poin penting untuk mengukur atau menakar kesiapan negara cukup tanggap atau tidak. Yang pertama tadi sudah dijelaskan negara yang cukup tanggap, kita sebut di sini adalah negara yang memiliki kemampuan di dalam melakukan perencanaan dan koordinasi kelembagaan tentu saja dalam kerangka kesiapan emergensi nasional. Dan contoh seperti Taiwan, Singapura, Korea Selatan bisa dianggap sebagai negara yang cukup tanggap. Yang kedua saya kira negara yang cukup tanggap juga bisa dicirikan dengan kemampuan mereka di dalam memberikan dan menyediakan informasi serta data yang akurat. Dan ini saya kira meskipun Amerika Serikat memiliki beberapa kelemahan, tetapi sama dengan tiga negara yang lainnya, keempat negara yang kita bahas di BAP ini menunjukkan kemampuan mereka di dalam menyediakan informasi dan data yang akurat. Dan yang terakhir saya kira yang tidak kalah pentingnya, keempat negara yang kita sajikan di BAP ini juga menunjukkan kemampuan untuk mengelola resources. Jadi tadi Pasca juga menyebutkan sekian dana digelontorkan untuk menangani COVID-19 dan inilah yang saya kira memang menjadi beberapa ukuran yang kita gunakan sebagai ukuran awal untuk menakar kesiapan, kesigapan suatu negara di dalam merespon COVID-19. Meskipun tentu saja tadi saya sampaikan, ini adalah kajian awal yang saya kira nanti mungkin ke depan perlu lagi ditelaah lebih jauh, misalnya membandingkan berdasarkan sistem politiknya kah, membandingkan berdasarkan tingkat kesejahteraannya kah, membandingkan berdasarkan tingkat exposure kepada relasi di tingkat atau di dunia internasional yang saya kira ini bisa menjadi kajian yang lebih jauh. Saya kira begitu Mbak Ina. Oke, terima kasih Mbak Bopi. Nah, kalau tadi kita sudah jalan-jalan ke Taiwan, Korea Selatan, Amerika, dan Singapura, kira-kira kalau dari kita refleksi sedikit, kira-kira apa ya dari ketemuan tersebut yang bisa kemudian dipelajari atau bahkan diadaptasi di Indonesia? Oke, mungkin saya mau masuk ke sini, nanti Mas Pasca juga akan menambahkan setelah saya, karena kita ngerjainnya bareng. Nah, ada beberapa hal sih Mbak Ina yang menurut saya menarik yang sepertinya Indonesia ini bisa untuk mengaplikasikan ketika kita melihat dari kasus-kasus, sudi kasus yang ada di beberapa negara dan sudah ada beberapa negara yang berhasil, ya kita, kuotan-kuot berhasil ini, jumlah testingnya cukup masif, kemudian fatalitisnya juga rendah seperti itu ya, karena pandeminya sendiri juga belum berakhir gitu, dan vaksinnya belum ditemukan juga, jadi kita belum bisa bilang kayak purely berhasil gitu. Nah, pertama ya itu adalah bagaimana negara tersebut bisa berhasil untuk belajar dari pengalaman pandemi-pandemi sebelumnya gitu, ataupun misalnya epidemi gitu lah kalau misalnya kita bilang, jadi bagaimana negara bisa membangun institusi kesehatan yang baik gitu. Kalau misalnya kita lihat di Korea, dan juga di Taiwan, dan juga di Singapura, mereka sudah punya institusi lembaga kesehatan tersendiri yang mengatasi penyakit-penyakit yang tersebar dengan manusia, dalam bentuk epidemi, dan yang lain-lainnya, seperti mereka belajar dari kasus Middle East Respiratory Syndrome, dari SARS, dan yang lain-lainnya, sehingga ketika mereka menghadapi pandemi ini, mereka tidak terlalu gagap gitu, karena mereka sudah pernah punya instrumen serupa yang mereka gunakan dalam menghadapi epidemi sebelumnya gitu, meskipun yang sekarang ini pandemi lebih global ya. Kemudian, dari pengalaman itu, mereka juga belajar bahwa memprioritaskan ekonomi, misalnya di atas public health, itu tidak selamanya berhasil gitu. Korea Selatan belajar banyak dari kasus Middle East Respiratory Syndrome yang lalu gitu, sehingga sepertinya hal ini juga Indonesia dulu sudah pernah mengalami kasus keburung, dan juga beberapa kasus Mars juga gitu, tetapi bagaimana kemudian di era COVID-19 ini, institusi kesehatan, kelembagaannya itu sepertinya kurang berfungsi dengan baik gitu, terlembaga dengan baik misalnya, sehingga mungkin lesson learned bagi Indonesia, yaitu memanfaatkan misalnya protokol-protokol yang sebelumnya sebenarnya sudah kita punya, terkait bagaimana mengatasi persebaran penyakit yang communicable disease seperti COVID-19 ini, begitu. Kemudian juga selanjutnya terkait transparansi data gitu. Kalau kita lihat di beberapa negara yang ada di studi kasus ini, misalnya Korea Selatan, Taiwan, Singapura itu, mereka punya database yang sangat transparan, bisa diakses oleh publik secara terbuka, sehingga kemudian masyarakat ini tahu apa sih yang sebenarnya sedang terjadi, di seberapa parah sih sebenarnya situasi yang ada, dan kemudian juga bisa melihat kasus-kasus yang terjadi di sekitar mereka gitu. Jadi, kluster-klusternya ada di mana, saya kalau misalnya pernah ke tempat ini, dan yang kemudian di tempat itu muncul ada satu kasus positif, maka saya tahu nih, saya harus get tested gitu, mungkin swap test di institusi kesehatan yang tersedia gitu. Karena sebenarnya mungkin Indonesia juga sudah punya inisiasi, misalnya menggunakan aplikasi seperti Trace Together gitu, bukan Trace Together, peduli lindungi, sorry, yang Trace Together itu yang Singapura. Peduli lindungi aplikasi ini. Nah, ini terlihat seperti pemerintah sudah mau mengikuti nih, apa yang dilakukan oleh beberapa negara lain dalam memanfaatkan teknologi. Tapi sayangnya, sepertinya belum banyak yang menggunakan aplikasi ini, saya nggak tahu kalau orang-orang tahu tentang keberadaan aplikasi ini. Dan juga, kemudian data-data yang diperoleh oleh pemerintah, banyak sekali yang mempertanyakan terkait transparansinya. Hal ini kemudian juga mengakibatkan resistensi dari masyarakat sendiri. Dan kemudian juga, kemudian kita lihat banyak lembaga-lembaga independen yang kemudian bikin sendiri database terkait jumlah kasus COVID-19 di Indonesia. Itu sih. Jadi, kalau menurut saya ada dua hal. Yang pertama, dari institusinya sendiri, institusi kesehatan di negara, dan kemudian juga terkait transparansi data dari pemerintah. Yang tentunya akan sangat bermanfaat, gitu, misalnya baik untuk komunikasi publik pemerintah, ataupun juga bagaimana masyarakat ini bisa mengetahui severity dari problems-nya, sehingga kita mungkin tidak akan melihat orang flocking down pasar dan juga mall. Karena mereka tahu penyakit ini tuh begitu dekat, dan sebagai communicable disease, dia dapat mengeluarkan dengan begitu cepat. Menyambung tentang poin transparansi data yang sudah disampaikan oleh Mbak Trevi, saya pikir menjadi sangat penting bagi pemerintah untuk memanfaatkan teknologi dalam kebijakan pencegahan penyebaran virus. Seperti yang sudah dikatakan Mbak Trevi sebelumnya, untuk kasus Singapura misalnya, mereka memiliki aplikasi Trace2Gator. Taiwan juga memiliki aplikasi serupa. Untuk Korea Selatan, mereka bahkan menggunakan AI untuk mengembangkan testing kit. Mereka juga memiliki berbagai aplikasi untuk mendukung kebijakan pencegahan penyebaran virus, seperti self-help tech mobile app untuk inbound traveler, dan juga mobile apps untuk menyediakan informasi terkait persebaran virus corona di Korea Selatan. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pemerintah tidak hanya asal mengeluarkan aplikasi atau menggunakan teknologi, tapi mereka juga berusaha mendesain teknologi ini sedemikian rupa, sehingga masyarakat bisa menggunakan teknologi tersebut, menggunakan aplikasi tersebut dengan optimal. Selain itu, pemerintah juga berusaha mengolah data sedemikian rupa, sehingga data dapat disajikan kepada masyarakat untuk precaution seperti itu, supaya masyarakat bisa melakukan tindak pencegahan sendiri. Misalnya dengan cara menyediakan data kira-kira di daerah mana saja sih yang menjadi hotspot dari virus corona itu sendiri, sehingga masyarakat bisa menghindari daerah-daerah tersebut. Lalu kita juga bisa melihat bahwa pemerintah negara, tiga negara ini terutama Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura, mereka juga berusaha menyebarkan informasi tentang aplikasi tersebut dan juga memasukkan aplikasi tersebut di dalam SOP dalam pencegahan virus. Jadi misalnya ada seseorang yang menjadi ODP corona, misalnya individu ini diwajibkan untuk mendownload aplikasinya, menginstall aplikasinya di telepon, dan juga memasukkan data-data terkait riwayat mereka. Selain itu, di negara-negara ini juga menghancurkan semua individu, semua masyarakat di negara tersebut, untuk juga memasukkan data mereka melalui aplikasi tersebut, sehingga negara memiliki sistem yang centralized seperti itu, mereka memiliki data dari masyarakat yang bisa mereka gunakan untuk mengeluarkan kebijakan yang lebih efektif terhadap pencegahan penyebaran virus corona itu sendiri. Mungkin itu untuk penggunaan teknologinya. Selain itu, kita juga harus melihat kebijakan terkait safety net buat masyarakat, social safety net, misalnya untuk Taiwan dan Singapura, mereka menyediakan insentif atau menyediakan remunerasi bagi korban COVID-19 dan juga bagi tenaga medis. Bahkan di Singapura, pemerintah mengajak masyarakat untuk menggalang dana bagi individu lain yang menjadi korban dari COVID-19 itu sendiri melalui Corace Fund. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa pemerintah tidak hanya fokus ke kesehatannya saja, tapi juga memperhatikan aspek sosial ekonomi dari masyarakat melalui berbagai kebijakan yang mampu menstimulasi perekonomian di dalam negeri dan mampu memberi bantuan secara finansial terhadap masyarakat yang terdampak cukup signifikan dari adanya pandemi ini sendiri. Mungkin itu tambahan dari saya. Oke, terima kasih. Mbak Popi, ingin menambahkan? Terakhir saja, ini mungkin ini sih Mbak Ina, beberapa orang ketika membaca buku ini mungkin bertanya-tanya, jangan-jangan ini tidak kompatibel, jangan-jangan ini tidak apple to apple gitu ya, membandingkan Indonesia dengan empat negara tadi, apalagi yang tiga yang tadi kita anggap sebagai cukup tanggap dan cukup responsif. Tapi tadi dari penjelasan Trevi dan juga Pasca, saya kira tentu saja dari berbagai karakteristik berbeda, tetapi tentu saja tetap ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari empat negara tersebut, terutama tiga negara yang kita anggap sebagai cukup tanggap tadi. Sehingga mudah-mudahan dengan penjelasan dari Mbak Trevi dan Pasca tadi, tidak lagi menjadi skeptis buat apa membandingkan Indonesia dengan empat negara, apalagi tiga yang tadi dianggap berhasil gitu. Saya kira penjelasan-penjelasan tadi tetap bisa membuat kita lebih optimis, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari negara yang kita sebut sebagai cukup tanggap di dalam merespon COVID-19. Jadi memberikan nuansa optimisme lah. Jadi jangan pesimis dulu lah, kita nggak mungkin seperti Korea Selatan, kita nggak mungkin seperti Taiwan, kita nggak mungkin seperti Singapura. Mungkin itu saja sih Mbak Ina, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Poppy, Mas Pasca, dan Mbak Trevi. Mungkin semoga setelah mendengarkan obrolan kita hari ini, semua yang mendengarkan jadi lebih optimis ya Mbak, bahwa kita juga bisa jadi kayak contohnya Korea Selatan. Demikian wawancara kita dengan Mbak Poppy, Mas Pasca, dan Mbak Trevi hari ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat bagi para pendengar semua, dan selalu diberi kesehatan. Hasil podcast ini dapat dilihat di halaman media sosial dan website Kisipol. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih sudah bergabung, Mbak Poppy, Mas Pasca, dan Mbak Trevi. Semoga selalu diberi kesehatan, dan begitu juga semoga kita semua selalu sehat. Bye! Terima kasih Mbak Inna, Trevi, dan Pasca.